Hai guys, kembali lagi bersama aku Johover Chris. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga terus baik-baik saja ya. Kita tahu bahwa sebelum kekalahan terakhirnya Voldemort, keluarga Malfoy itu berpindah sisi. Narsisa Malfoy berbohong pada pangeran kegelapan untuk membantu Harry Potter. Dan si Narsisa ini sama suaminya juga gak berpartisipasi dalam pertarungan apapun selama pertempuran Hogwarts. Pada akhirnya, tak satu pun dari keluarga Malfoy dipenjara di penjara Askaban. Karena pembelotan ini, atau mereka di detik-detik terakhir berpindah sisi menjadi sisi yang baik. Tapi yang membuat para fans tercengang adalah ketika Narsisa yang mengkhianati, Lord Voldemort. Ketika si Doei disuruh ngecek keadaan Harry Potter apakah masih hidup atau sudah mati, Narsisa berbohong dengan mengatakan bahwa Harry sudah mati. Padahal yang sebenarnya itu Harry Potter masih hidup. Jadi, apa alasan dibalik pengkhianatan yang dilakukan oleh Narsisa Malfoy? Semuanya akan kita bahas kupat-kupas tuntas di video ini. Jadi, segera persiapkan dirimu untuk menyaksikan video ini. Mari kita lihat kembali kilas balik kehidupan Narsisa. Ia telah lama menjadi bagian dalam lingkaran Voldemort. Suaminya, saudari perempuannya, dan saudara iparnya semuanya adalah pelahap maut. Tetapi Narsisa sendiri diketahui tidak pernah mengambil tanda kegelapan. Menurutku pribadi, dia cuma kayak salah satu pendukungnya Voldemort yang bersifat pasif, lebih banyak diam, dan cuma menemani Lucius. Sangat jarang dia berada di tengah-tengah pertempuran. Pada saat suaminya Lucius dikurung di Askaban, Voldemort memberikan misi penting pada Draco untuk membunuh Albus Dumbledore. Mungkin para pelahap maut lain seperti Bellatrix Lestrange menganggap bahwa ini adalah kehormatan yang diberikan kepada Draco sebagai hadiah. Tetapi Narsisa sadar betul bahwa tugas itu merupakan hukuman atas kegagalan ayahnya saat menjalankan misi mengambil bola ramalan di Kementerian Sihir. Jadi, kenapa disebut sebagai hukuman? Jelas kalau Dumbledore itu adalah pemilik sah tongkas sihir Elder. Jika Draco berhasil membunuh atau mengalahkan Dumbledore, maka tongkat itu akan berpindah tuan dan Draco menjadi pemilik sah selanjutnya. Dan Voldemort yang berambisi untuk mendapatkan tongkas sihir Elder itu, benda yang digadang-gadangkan sebagai salah satu Hallows dan merupakan tongkas sihir terkuat di dunia. Ya, pasti si Voldemort ini bakal dapat dengan mudah mendapatkannya dengan cara membunuh Draco Malfoy. Sama seperti Voldemort yang mengira bahwa Snap merupakan pemilik sah tongkas sihir Elder itu tanpa ampun dia segera membunuh Snap dengan cara yang sangat sadis. Narcissa yang sudah berpikir ke depan merenungkan setiap kemungkinan terburuk yang dapat terjadi pada anaknya berubah dari Ratu Es Pendiam menjadi ibu yang ketakutan dan protektif. Dengan putus asa, dia bertekad untuk melakukan apapun demi menyelamatkan putra satu-satunya walaupun dia harus mengkhianati Voldemort seperti mengungkapkan informasi misi rahasia Voldemort. Untungnya pada saat Narcissa dan Bellatrix datang ke Spinner's End untuk bertemu dengan Severus Snap dengan tujuan meminta pertolongan Snap membantu Draco dalam misinya. Snap menyadari rencananya dan membuat perjanjian unbreakable foe atau sumpah tak terpatahkan untuk melindungi Draco. Bellatrix yang berpikiran sempit tidak paham penderitaan batin yang dihadapi Narcissa hanya menganggap tugas dari Voldemort adalah sebuah kehormatan besar. Bahkan sampai mengatakan jika dia memiliki anak laki-laki dia akan sangat senang mengorbankannya untuk kepentingan Voldemort. Dan saat pertempuran Hogwarts terjadi Narcissa yang masih ketakutan karena tidak tahu apakah Draco masih hidup atau sudah mati memanfaatkan momen terbesarnya dengan mengkhianati Voldemort dan menolong Harry Potter demi keselamatan putranya. Narcissa memilih untuk berbohong pada pangeran kegelapan daripada mengambil resiko kehilangan putranya. Ketika Voldemort memintanya untuk memeriksa Harry Potter apakah masih ada tanda kehidupan atau sudah mati ia segera meletakkan tangan lembutnya pada wajah Harry menarik kelopak mata merangkak di bawah kemejanya dan turun ke dadanya untuk merasakan detak jantungnya. Harry bisa mendengar nafas cepat wanita itu dan rambut panjangnya menggelitik di wajahnya. Dia tahu bahwa Narcissa bisa merasakan hentakan kehidupan yang stabil dari rusuknya. Kemudian Narcissa berbisik secara pelan ke telinganya. Kepalanya itu menunduk dengan sangat rendah sehingga rambutnya itu menutupi wajah Harry dari pandangan para pelahap maut atau pengikut Voldemort yang lainnya. Lalu dia bertanya apakah Draco masih hidup? Apakah dia ada di kastil? Dan Harry menjawabnya ya, Draco masih hidup. Lalu Narcissa segera berbohong pada tuannya dengan mengatakan bahwa Harry sudah meninggal demi mempertahankan kehidupan Draco. Lalu mereka segera berteriak penuh kemenangan melalui kelopak matanya Harry melihat semburan cahaya merah dan perak melesat ke udara sebagai perayaan. Harry yang masih pura-pura mati mengerti bahwa Narcissa telah menyelamatkan nyawanya tahu bahwa itu satu-satunya cara agar dia diizinkan masuk ke Hogwarts dan menemukan putranya. Dia sudah tidak peduli lagi dengan kemenangan Voldemort tindakan ini juga pembayaran untuk Harry karena telah menyelamatkan nyawa Draco di kamar kebutuhan. Ingatlah bahwa ketika seorang penyihir menyelamatkan nyawa orang lain itu menciptakan ikatan diantara mereka hutang itu harus dilunasi. Tetapi berbohong pada penyihir tergelap yang pernah hidup di saat paling marah itu membutuhkan keberanian yang serius. Narcissa mungkin telah menyembunyikan kebenaran dari Voldemort untuk menyelamatkan putranya. Tetapi dia secara tidak sengaja membantu Harry meraih kemenangan dengan melakukannya. Faktanya dia menunjukkan lebih dari satu kali bahwa dia akan dengan senang hati mengkhianati Voldemort untuk menyelamatkan Draco. Menjadi sangat jelas bahwa kesetiaan sejati Narcissa adalah pada keluarganya terutama putranya. Ibu Draco Malfoy yaitu Narcissa memanglah merupakan orang yang dingin, licik, dan setia pada pangeran kegelapan. Tetapi dia juga seorang ibu yang berarti dia bersedia mempertaruhkan segalanya untuk memastikan keselamatan putranya. Jadi mengapa dia berbohong kepada Voldemort? Akibat dari kebohongan itu adalah jika ketahuan, Narcissa bisa saja akan disiksa oleh Voldemort dan mati dengan menyakitkan. Jawaban sederhananya adalah dia berbohong karena Harry mengatakan kepadanya bahwa Draco masih hidup dan Narcissa berterima kasih padanya untuk hal itu. Dan jawaban yang kompleksnya adalah Narcissa sudah gak peduli lagi nih dengan tujuannya Voldemort. Yang penting adalah keselamatan keluarganya. Mungkin juga J.K. Rowling menyerahkannya pada imajinasi kita. Kalau menurutku pribadi, Narcissa itu sudah seperti mencapai batas limitnya. Sudah bener-bener ingin menyelesaikan segala hubungan dengan Voldemort karena itu merugikan dia. Tidak mau lagi menjalin komunikasi dengannya. Karena telah membahayakan nyawa suaminya dan juga anaknya. Kita semua akan tahu apa yang terjadi pada Lucius. Ia berakhir di askaban dan Voldemort mengancam putranya. Jadi semua hal yang dilakukan oleh Voldemort itu mendatangkan ketidakdamaian, ketidakamanan pada keluarganya Narcissa, keluarga Malfoy. Sehingga dia memutuskan untuk sudah selesai berurusan dengan semua hal yang terkait dengan Voldemort. Khususnya keinginan ambisius Voldemort untuk menguasai dunia sihir. Atau mungkin nanti dia panjangin lagi jadi menguasai dunia bagas juga. Dan reputasi Malfoy di mata Voldemort dan sesama pelahap maut telah menurun dan mungkin dianggap sederajat dengan Weasley. Hal ini terutama disebabkan oleh dua fakta. Yang pertama, setelah Voldemort kehilangan keberadaan vana di Godric Hollows, tidak ada pelahap maut sampai Peter Pettigrew yang membantu kebangkitannya. Padahal Voldemort sangat mengharapkan Lucius yang melakukannya. Kedua, Lucius Malfoy ditugaskan untuk mendapatkan bola ramalan dari Departemen Misteri. Tetapi, enam siswa remaja mencegah dia dan para pelahap maut. Hampir semuanya ditangkap dan dikirim ke Askaban. Ditambah lagi, Draco diberikan misi bunuh diri dari Voldemort. Selanjutnya, di antara semua pelahap maut, Voldemort meminjam tongkat sihir Lucius, menjadi penyihir tanpa tongkat selama perang sihir itu berbahaya. Ini berarti Voldemort paling tidak peduli pada nyawa Lucius di antara semua pelahap maut lainnya. Dia sadar bahwa Voldemort akan kejam kepada salah satu pengikutnya. Yang pertama, jika dia memiliki sedikit keraguan tentang kesetiaan mereka. Yang kedua, jika pengikut melakukan kesalahan. Atau yang ketiga, jika ada penyihir yang menghalangi jalannya menuju keabadian. Narcissa tahu bahwa dunia di mana Voldemort menjalankan kekuasaan diktatornya akan merugikan suaminya dan putranya. Singkatnya, pada saat itu dia telah berubah dan menginginkan sesuatu yang berbeda. Jadi, dia berbohong dan membiarkannya terjadi. Menyelamatkan nyawa Harry mungkin akan terbayar karena tindakannya akan dikenali nanti dan keluarganya akan dibebaskan dari pelanggaran ringan mereka. Narcissa dengan jelas melihat kehidupan tanpa Voldemort sebagai kehidupan terbaik untuknya dan untuk Draco dan Lucius. Gue pikir itu Narcissa seperti menginginkan lebih dari sekedar kesempatan untuk mendapatkan kembali Draco. Dia itu kayak ingin melihat kehidupan yang tidak terbebani oleh Voldemort. Jadi, dia berbohong kepada anak laki-laki yang hidup dua kali. Itu mungkin akan menjadi satu hal yang akan terus membuat iri Harry Potter. Bahwa ibunya Draco itu tidak hanya mengorbankan nyawanya untuk Draco tetapi pada akhirnya masih ada untuknya dengan memikirkan masa depan yang lebih baik untuk Draco. Voldemort tidak pernah membayangkan bahwa cintanya Narcissa pada Lucius dan Draco akan menggantikan segalanya yang akan terus seperti itu. Ya, itu sudah semuanya dan inilah akhir dari video ini. Sekarang, coba kalian arahkan toka siar kalian ke tombol subscribe. Klik, klik, klik. Supaya aku manggap semangat untuk membuat video Harry Potter di channel ini. Makasih yang sudah subscribe. Oke, kita lanjut pembahasan Harry Potter, fantasi, dan lain-lainnya di video selanjutnya ya. Karena banyak banget dari kalian yang request terus ngebahas tentang fantasi, kartun, anime, apapun itu di channel ini. Dan pasti akan kulakukan lah karena gue suka banget sama apapun sama apapun yang berbau. Fantasi, teori, konspirasi khususnya tentang film-film, kartun-kartun, teori gelap, apapun itu. Oh ya, yang paling penting itu jangan lupa untuk komen di bawah untuk ide-ide video selanjutnya. Karena gue tuh ngebuat video berdasarkan apa yang kalian inginkan. Dan gue juga berharap supaya kamu menyukai video ini. Kalau kamu suka dengan video ini jangan lupa untuk klik like-nya. Follow aku di Instagram gampang aja at JoeHopperChris dan juga follow at Wondercris. Kalau kamu ingin memiliki merchandise-merchandise Harry Potter yang penuh dengan keajaiban jangan lupa juga untuk nyalain lonceng notifikasinya biar kamu tahu kalau ada notifikasi kalau ada video baru. Karena aku sangat suka untuk ngebahas semua hal ini bersama kamu semua. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Bye. Sampai jumpa.